Selama bertahun-tahun belasan rumah warga RT5, desa tenam kecamatan Muara Bulian Batanghari perlu menikmati aliran listrik dari PLN. Ironisnya dalam waktu yang sudah berlangsung lama, warga hanya menggunakan jenset dan aki motor sebagai alat pengganti untuk penerangan pada malam hari. Menurut Muhammad Zen, penerangan menggunakan alat bantu jenset dan aki motor hanya bertahan selama lebih kurang 6 jam yang mencapai pukul 12 malam saja, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Menikmati kemerdekaan Indonesia ibaratnya kan, jadi orang kemerdekaan kami ikut juga kemerdekaan. Al Senada juga diungkapkan sukar, di mana kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih. Meski lokasi tempat tinggal mereka dekat dengan pusat kota Muara Bulian, namun kondisi ini tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah. Biar dana trio, Jambi TV. Jambi TV